Momen akad nikah yang biasanya berlangsung haru dan husyuk berubah menjadi ambiar karena wali nikah salah menyebutkan mas kawin pernikahan anaknya. Wali nikah tersebut tadinya ingin mengucapkan seperangkat alat salat, malah menyebutkan seperangkat alat sekolah. Video akad nikah yang bikin ngakak itu mulai viral berawal dari unggahan akun TikTok at Kurir Gunung. Terlihat dari video wali nikah berjabat tangan dengan pengantin pria saat momen akad nikah. Bismillahirrahmanirrahim, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama Tria Anawati dengan mas kawin seperangkat alat sekeolah, eh salat, ucap wali nikah tersebut seperti terdengar dalam unggahan video akun TikTok at Kurir Gunung. Begitu mendengarkan ucapan wali nikah, pengantin pria langsung tertawa dan tak bisa berkata-kata. Momen akad nikah yang tadinya hikmat dan penuh haru, membuat keluarga dan tamu undangan yang hadir ikutan ngakak. Dalam video yang berdurasi 46 detik itu terlihat pengantin wanita juga ikut tertawa mendengar ucapan ayahnya yang menyebutkan seperangkat alat sekolah sebagai mas kawin. Momen akad nikah itu sudah ditonton lebih dari 12,9 juta views dan membuat warganet ngakak. Konfirmasi Wally Pop Wally Pop sudah menghubungi Velorian Adi Prasetyo atau Akrab Disaparian yang mengunggah video viral pernikahan bikin ngakak karena wali nikah salah sebut mas kawin alat salat menjadi alat sekolah. Dia mengatakan acara akad nikah yang viral itu berlangsung pada tanggal 24 Oktober tahun 2023 di desa Bonan-Bonan Baru Masaran Sragen, Jawa Tengah. Pada saat itu acara Ijab Kabul ditayangkan live streaming YouTube AA Multimedia dan pada saat itu saya nonton langsung dari rumah saya di desa Purokarang Malang, Sragen di channel tersebut. Saya melihat kejadian lucu dan haru tersebut saya langsung merekam prosesi Ijab Kabul tersebut dan iseng-iseng mengupload ke sosmed TikTok saya at Kurir Gunung, dan ternyata respon warganet luar biasa banyak sekali yang menonton, ungkapnya kepada Wally Pop, selasa tanggal 31 Oktober tahun 2023.